Halo VeloPotatoes, hari ini video unboxing, ya video favoritnya kalian, video favoritku juga sebenarnya. Mungkin sebagian temen-temen udah ada yang tau ya, aku ada temen di Jepang yang biasanya bantuin aku buat dapetin pack-pack Jepang, kartu-kartu Pokemon yang Jepang. Nah jadi baru-baru ini kan kita masih lagi hype soal Astonishing Volticle ya, yang set terbaru yang ada congkacunya ini. Nah terus tuh lumayan banyak tuh yang nanya-nanya aku, bang beli kartunya dimana, bang aku mau ikut unboxing juga. Nah jadi aku kemarin titip ke dia pesen box agak lebih banyak lah dari biasanya ya, buat jual juga buat kalau ada temen-temen yang mau disini. Nah jadi kemarin tuh aku mesen beberapa box ya, aku mesen 3 box Astonishing Volticle buat unboxing sendiri sama ya buat dijual juga kalau ada temen-temen yang mau. Tapi, tapi yang hari ini akan kita unboxing itu kayaknya bukan ini ya, kita akan unboxing sesuatu yang berbeda dulu. Oke, kemarin waktu aku mesen ya 3 box ini, dia juga bilang tuh, nanti sekalian gue kirimin sesuatu lah, nanti lo unboxing aja sesuatu itu di channel. Kamu kayak kepikir apa gitu ya, dateng-dateng. Satu kantong gede gini ya, Pokemon Center Shibuya. Di atasnya sih udah dislot dip, tapi aku agak ngintip-ngintip dikit. Jadi, yes hari ini kita akan unboxing mystery bag dari Pokemon Center Shibuya ini ya, dikirimin sama temenku yang Jepang yang tidak ingin disebutkan namanya. Jadi, langsung aja kita unboxing, kita lihat isinya apa nih ya. Satu kantong Pokemon Center Shibuya ini. Let's go! Oh, ini kantongnya sih keren banget ya, eksklusif banget Pokemon Center Shibuya gitu, warna hitam. Ada twist-up Pokemon Center Shibuya. Di tengah sini, label slotted-nya ada logo Pokemon ya. Tapi di sampingnya ada slotted biasa. Kayaknya ini dia yang slotted sendiri dengan di samping. Yang di tengah kayaknya dapet dari Pokemon Center-nya. Aku agak menjauh kali ya, biar aku nggak bisa lihat isinya apa. Aku, karena kantongnya bagus, aku bakal buka pelan-pelan aja. Kita buka slotted-nya satu-satu. Ini, aku juga nggak tau isinya apa ya. Cuma, aku sih suspectnya isinya barang-barang Pokemon Center. Kalau nggak ya, barang-barang Pokemon PCG. Karena biasanya aku nitipin sama dia itu ya, barang-barang Pokemon PCG ya. Pokemon PCG yang Jepang. Jadi, mungkin kita akan melihat produk-produk Pokemon PCG di dalam. Tapi aku nggak tau, bok. Sekarang, atau apakah. Eh, ini di tengah udah lepas. Ini udah lepas juga. Yaudah, aku langsung aja ya. Masukin tanganku, merogoh ke dalam. Kita lihat satu-satu isinya apa aja. Oke, ini ada kotak. Oh. Aku tau sih ini apa sih. Ini. Oh. Dikasih satu lagi dong. Astaga. Thank you banget. Ini astonishing for tackle ya. Tadi pegang tuh udah langsung berasa ini booster box. Cuma aku nggak tau booster box apa. Ya. Expected-nya ini sih ya. Nanti kita unboxing ini, oke. Terus ada apa lagi ya. Oh, ini ada box lagi yang gede. Nggak, ini bukan booster box. Ini apa yang ada. Oh. 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 Nanoblock Pikachu ya. Ini. Pikachu Deluxe Edition. Iya, ini bukan nanoblock yang kecil loh. Ini Pikachu yang gede loh. Widih. Gila. Aku, aku buat pertama loh liat nanoblock Pikachu yang segede ini. Aku, taunya tuh yang di pack-pack kecil itu ya. Itu nanoblock Pikachu. Ini, 560 pieces. Wow. Wow. Thank you banget sih. Thank you banget. Ini, ini mungkin nanti juga, aku record ya waktu akitnya. Tapi, liat dulu deh nanti. Ada apa lagi nih disini. Oh, masih ada. Ini ada yang kayak ada plastiknya. Ini apa ya? Kayak, kayak sleeve. Sleeve. Woy. Ini, sleeve ini siap. Pikachu Forrest ya. Lucu banget. Gila. Wah, gila sih. Wah, gila sih. Ini, ini. Pikachu semua isinya. Sleevenya. Kayaknya aku gak akan pake sih. Aku, mungkin masukin ini ke altar Pikachu ku ya. Yang kayak di rumput. Aku bakal simpen. Ini, masih ada lagi gak? Masih ada. Ada kotak-kotak kecil. Ini apa ya? V Starter Deck Pikachu. Ini, kayak starter deck yang versi Indonesia ya. Kemarin aku sebenernya udah liat starter deck ini. Ini ada sembilan macem kalau gak salah. Sembilan macem masing-masing tipe ada satu. Terus kayak aku pikir, oh aku gak main versi Jepang. Aku gak usah lah beli yang starter deck ini. Paling aku, buka booster aja buat gacha-gacha kan. Kayak dikirimin. Ini, ini galau sih. Buka gak ya? Atau disimpen gini aja ya. Kita buka lah. Nanti, aku unboxing ini. Kita buka pelan-pelan aja dari bawah. Supaya boxnya tetap bagus. Terus ada apa lagi ya? Kok masih ada? Monkole! Monkole Pikachu! Ini, kayaknya yang baru deh. Seri yang baru, yang dari Monkole, yang dari Sword and Shield. Aku sebenernya udah ada sih yang ini. Tapi, gak apa-apa. Thank you banget. Monkole Pikachu. Ini dari tadi boxnya, eh, Misty Banknya siap dikacu semua ya? Terus yang terakhir ada apa nih? Oh my gosh! Oke, oke. Ini, ini gila sih. Ini gila sih. Ini gila sih. Bentar-bentar. Ini udah kosong, gak ada lagi ya. Aku, aku buka di sini. Astaga! Ini, plastiknya aku buka dulu. Playmate dia! Playmate Pokemon Center! Ini sama modelnya yang Pikachu Forest yang tadi, yang rame-rame Pikachu. Astaga! Thank you banget, thank you banget. Ini, 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 Mr. Webeck isinya Pikachu semua ya? Nano block, terus tadi ada, apa, figure. Ada, ini, deck, booster box, playmate, sama, sleeve ya? Wah gila sih. Wah gila sih. Thank you banget, thank you banget. Ini, bener-bener, mystery bag full of Pikachu. Aku gak tau mau maaf lagi. Aku, thank you banget sih. Ini, hadiah-hadiah kayak gini tuh bener-bener yang, sangat, apa ya, sangat menyemangati buat, bikin konten terus gitu loh. Bisa, kita, saling support. Wah gila sih ini, thank you banget sih ya. Full, pikacang semua isinya. Wah gila sih, gila sih, gila sih. Yaudah, kita, langsung aja ya, buka satu-satu ya. Paling di video ini, aku, buka, yang starter deck-nya dulu aja kali ya, yang, booster box, isolation for tackle, aku buka di video yang buat besok. Jadinya, ya durasinya gak terlalu lama juga ya. Paling nanti kita, buka playmat-nya juga, buat lihat isinya kayak gimana. Wow. Ini semua tadi isi, mystery bag Pikachu-nya ya. Ada satu, starter deck, V starter deck, Kaminari, Pikachu. Jadi ini, ada sembilan tipe ya, starter deck-nya yang rilis di Jepang. Semua masing-masing tipe tuh, ada satu, jadi ada fire, water, electric, dan sebagainya. Semua tipe di Pokemon TCG. Ini kita dikirimin yang, electric ya, pastinya karena, karena Pikachu. Terus ada, Vigun Monkole. Di sini ada, Sleeve Pikachu Forest ya. Sama ini juga ada, Playmat Pikachu Forest. Satu box, astonishing for tackle, sama, nanoblock deluxe Pikachu ya. Ini yang aku tau kali, lihat aku, baru tau ada nanoblock yang segede itu ya. Gila. Yaudah, kita langsung aja ya, kita buka yang starter deck-nya ini, sama nanti, buka playmat-nya deh. Yang box, nanti aku masukin ke video besok ya, biar nggak terlalu lama. Kita lihat dari box-nya dulu ya, biasa. V starter deck, Kaminari, Pikachu. Terus di sini, ada isinya, deck, 60 kartu, terus ada damage marker, satu lembar. Ada, ini energy ya? Oh iya, basic energy listrik, ada 20 lembar ya, di dalam. Jadi ini kayak, kayak starter deck-nya yang versi Indonesia lah ya. Jadi deck yang kita beli, harganya nggak terlalu mahal, langsung fix, dapat satu deck, yang udah ada Pokemon V-nya, bisa dipakai main langsung. Kalau di Indo kan harga starter deck, 80 ribu ya, dapat satu Pokemon GX. Ini kayaknya juga, kurang lebih kayak gitu, dapat satu Pokemon V, langsung siap dipakai main. yaudah langsung aja kita buka ya, kita buka pelan-pelan. Ini sayang banget kalau, sampai damage, jadi, aku kayaknya mau nyimpen kotaknya baik-baik deh, jadi, aku buka dari bawah aja pelan-pelan. Oke, oke, oke. Akhirnya aku buka juga. Gila. Set. Oh, oh. Ininya sampe sama persis ya, kayak versi Indo ya. Cuma, warnanya aja beda. Tuh, ininya, tulisannya juga Jepang. Yakedo Maka, main marker. Doku Maka, poison marker. Terus ininya sama ya, status segala. Kayak punya Indo. Terus, kita buka deck-nya. Wah, Pikachu B. Oh, sama deh kayak Indo. Pokemon B-nya, disini juga gak foil. Gak foil ya. Cuma, ya, Pikachu B. Why not? Why not? Kita akan click. Selangannya not that bad. Dua energy. Electric circle. 30 kali. 30 kali jumlah Pokemon di bench-nya kita. Jadi, maksimal 150. Not bad loh. Not bad. Terus ada Electabuzz, Merib, Flavy, Amparos, Helioptile, Heliolis, Yemper, sama Boltan, sama Pinchurchin. Energy-nya kita dapet 1, 2, 3, 20 ya tadi ya. Oh, dapet Professor's Research. Ini, oke sih, ini oke sih. Ini berarti bisa dibilang ya, bener-bener equivalent-nya, Starter Deck versi Indonesia ya. Ini kalau di versi Indonesia tuh, bisa dibilang kayak kita dapet Cynthia, dari Starter Deck. Dapet 2, terus saya dapet, Oke Kit. Oke Kit-nya, yang Pikachu ya. Ada Hope, 2, 3, 4, gila ya. Dapet Starter Deck, non-search dong. Wow, lucu juga isinya. Waifu kita semua, waifu kita semua. Dapet Marni, 2 lembar. Not bad loh. Red Challenge, Quick Ball, ada 1. Great Ball-nya ada 2, Red Candy 1, Rotom Bike, Switch, dapet 2, Pokemon Catcher 2, sama terakhir ada Pokemon Card Game. Pokemon Card Game itu, game yang seperti apa? Itu bisa scan disini, kayaknya buat baca rule dan segala macem ya. Disini ada rule singkat aja. Oh, jadi mereka udah go, gimana ya, go online ya. Untuk baca rule book, cara mainnya itu, disuruh scan, QR Code ini nih. Jadi udah, mereka gak boros kertas banyak-banyak lagi nih. Gak bikin manual yang tebel-tebel gitu lagi ya. Satu lembar kertas gede itu. Oh, bagus-bagus. Ini bagus loh. Buat, apa ya, buat orang yang bener-bener baru mulai, dengan harga segini tuh oke banget. Ini harga jualnya itu, kalau gak salah 500 Yen. 500 Yen itu sekitar 60 ribuan, sekitar 60 ribuan rupiah ya. Menurutku sih oke banget, dengan harga segini, dapet deck yang modelnya kayak gini ya, buat mulai belajar tuh bagus banget sih menurutku. Nah ini mungkin, boleh coba dipertimbangkan nih, Pokemon Indonesia nih. Kan sama-sama under TPC ya, buat request, bikin produk yang seperti ini. Ini oke banget sih menurutku. Pikachu V lagi, astaga. Gila, 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 gila. Oke, ini, kamu kembali lagi ke dalam box, habis itu nanti, aku panjang di, etalase. Bagian bawah boxnya agak rusak ya, mungkin nanti bisa aku selotip. Taruh di situ. Terus sekarang kita, coba lihat playmatnya ya. Aku, aku penasaran sih playmatnya. Kita sih bisa kira-kira gambarnya di sini, Pikachu 4s gitu ya. Cuma yang di playmat tuh, kalian lihat di sini. Pikachu 4s nya, extend sampai kiri kanan, sampe banget, luas banget. Wah gila sih, wah gila sih. Penasaran. Kita langsung buka aja ya. Ini mungkin bisa jadi pengganti kali, bisa gantiin playmat ini. Nah, aku kalau buka playmat Jepang tuh, suka buka dari bawah ini. jadinya boxnya masih bisa disimpen dengan baik. Gimana cari lihat nih ya. Aku kasih lihat di kamera yang gede aja nih. gila sih ini lucu banget sih. Astaga. Bau karetnya tapi. Ini lucu banget sih. Wow. Kalian lihat itu. Playmat full sama Pikachu. Wah gila sih. Gila sih, gila sih. You've done it my man. You've done it. Ini, one of the best gift I've ever received. Dapat cover playmat full Pikachu, starter deck Pikachu, buat di koleksi, sleeve full Pikachu, booster box, nano block. Sama mana lagi tadi? Ada satu lagi tuh. Gila, kemana dia? Oh ini, ini, ini belakang. Hah ini. Wah gila sih, ini bener-bener box full of Pikachu ya. Thank you banget. Thank you banget. Eh, ya. Sekian dulu untuk video unboxing yang mystery bag ini ya. Mystery bag full of Pikachu ini. Kita masih ada satu booster box astonishing full tackle. Aku akan buka tapi videonya buat besok ya. Jadi, pastiin, pantengin terus HyperPotatoes. Jangan lupa kasih jempolnya. Subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Terus ini aku masih ada dua box juga yang aku jual buat temen-temen yang ingin ikutan unboxing juga booster box astonishing full tackle langsung aja mampir di link Tokopedia-nya ada di description ya. Ada juga yang nanya kenapa aku jualnya dalam booster box. Karena aku tidak mau menimbulkan masalah-masalah kayak kalau misalnya aku jualnya satuan booster pack ya nanti udah ditimbang lah udah dipilihin lah apa. Jadi aku jualnya dalam bentuk satu booster box segel gini aja. Jadinya, ya. Nggak ada komplain-komplain yang timbul lah dan bukan satu bus lepoks itu lebih puas. Buat yang belum join server discord kalian bisa join server discord ada link-nya juga di description buat mabar game-game Pokemon Among Us dan segala macemnya lagi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Hi Portados signing out. Terima kasih telah menonton!